Intro 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 Halo, Sahabat KompasTV Halo, Renk Balik lagi, balik gue Rengga dan Fajar di Ranjiroto KompasTV Nah, kali ini kita bakal bahas bis-bis lagi nih, Sahabat KompasTV Kemarin mobil ya Sekarang mobil, sekarang bis lagi Biar gak bosen, kontennya kita kasih sesuatu yang baru kayak gitu, Sahabat KompasTV Nah, kali ini gue lagi bersama bus terbaru dari New Armada yaitu New Armada Aero 9 Fusion kayak gitu, Sahabat KompasTV Aero 9 Fusion ini, Sahabat KompasTV Dia merupakan mobil yang, bis yang memadukan dua kelas yang berbeda Kalau misalnya di karusi dari sebelah, itu namanya kayak suite kombi kayak gitu, Sahabat KompasTV Betul Dan yang istimewa di sini, Sahabat KompasTV Langsung aja kita melihat logo yang sangat spesial ini Logo Pasak Bumi, Sahabat KompasTV Logo ke laki-lakian Yang menjadi tanda bahwa bis ini menggunakan sasis Volvo B11 R Jadi dia udah sold ke PO Raja Trans, Jar PO Raja Trans ini adalah bis yang melayani rutanya jauh banget Yaitu Palu Makassar Ujung gak ujung, Jar Gila itu dari ujung pulau beneran Jelas Makanya, maka dari itu Kenapa bis ini didesain dengan Lu liat gak, Jar? Gua megang ini aja, gak usah jongkok loh Gini doang Berarti ini saking tingginya bagian depannya, Jar Dan tadi gua tanya dari pihak New Armada Katanya itu ada tujuannya, Jar, bukan ngawur gitu Jadi emang tujuan parketnya Pasarnya dari Skylender dari New Armada ini Dia untuk rute-rute yang jauh, Jar Terutama luar-luar Jawa Jadi kayak, butuh yang Apa ya? Mereka melewati obstacle yang susah Gini-gini naik turun Miring-miring Menggunakan bis ini Insya Allah cocok katanya seperti itu Jadi gerong-gerong rutanya super parisi sekali ya? Betul, di tinggin banget Dan ini bisa kok Misal kalian lewat-lewat kota Lewat teras Jawa yang tidak terlalu berliku-liku Ini bisa direndahkan Karena dia mudah menggunakan air suspension kayak gitu, Jar Mentul-mentul ini kalo dinaikin Mantap Ya, wajar Gua baru pertama kali ini lihat bis Apa namanya? Kaca paling bawah I-level sama gue Biasanya bukannya se-angga ya? Ini sih paling enggak segini lah Oh iya, iya Ini tuh Biasanya bagian bawah kaca Ini segini, Jar Ih, tinggi ya? Tinggi banget Nah, SmartKemba CV Jadi bis ini menggunakan Apa namanya? Double glass nih, SmartKemba CV Keren banget nih Dan juga tinggi banget pastinya Sekarang kita lihat dari sisi sampingnya, Jar Yuk Nah, SmartKemba CV Sekarang kita ada di sisi sebelah Kirinya dari bus Aero 9 Skylander ini Kayak sahabat kompan CV kayak gitu Ada apa nih, Reng? Di sebelah samping yang gua suka, Jar Pas pertama kali gua lihat Di sebelah sini gak ada selendangnya, Jar Jadi kayak JB5 Dia clean Bener-bener clean Jadi gak mengganggu pandangan Dari dalam ke luar kayak gitu Mantap banget, Jar Bersih, Jar Terus abis itu disini Ada bagasi yang gede banget Ini sepertinya tembus ya Kita lihat Bisa dibuka kan? Tidak Ternyata tidak bisa dibuka Dan ini seharusnya Kalau Volvo B11R Seharusnya tembus ya Nah, terus Jar Selain itu yang mencolok mata gua lagi, Jar Dia disini menggunakan velg yang Senggol dong, Jar Menggunakan velg kala ke luar Velg flagship Bener-bener Ini bener-bener Wih Bukan kaleng-kaleng Tok-toknya Kaleng disini Nah, semuat kuat CV Sekarang Tetap di sisi kiri Cuman agak ke belakangnya Semuat kuat CV Agak mundur Disini dia menggunakan Pintu di bagian tengah Semuat kuat CV Sama di tengah, Reng Kenapa gak di belakang? Iya Itu terserah mereka sih ya Nah Jar, tadi gua bilang kan Kalau bis ini tuh Dia menggabungkan dua kelas yang berbeda Mungkin eksekutif sama sleeper ya Nah, yang di depan Seperti yang bisa dilajar Depannya tuh mungkin Bisa jadi dia kelas eksekutif Dan di belakangnya ini Adalah kelas sleeper, Jar Gitu Jadi dicampur dari satu Jadi kalau di karose dari sebelah Sama kuat CV Nyebutnya sweet kombi Kalau disini Fusion Biar berbeda Kayak gitu Nah, terus Seperti yang lu bilang tadi Jar Karena ini udah menggunakan Volvo B11R Dia udah Teronton dong Double axle Bahkan bisa belok Kayak gitu Bisa membantu Pergerakan Kayak mobil fleksif aja ini Jelas Nah, semuat kuat CV Mungkin di sisi samping seperti itu aja Kita coba lihat ke bagian belakang Yuk Kayak gimana sih Nah, semuat kuat CV Sekarang gua ada di sisi belakang Dari Aero 9 Fusion ini Kayak gitu Yang terlihat pertama kali Dia mempunyai ciri khasa untuk kuat CV Di lampunya ini Yang Floating ya Floating ke atas Dan juga ke bawah Kayak gitu Semuat kuat CV Dot-dot gitu ya Dot-com Dari dulu tuh Nya Armada Emang ciri khasnya dia ke atas Kayak gitu Lampunya Jadi Mantap Terus di bagian tengah Di sini ada LED strip yang panjang banget nih Semuat kuat CV Dia sampai sini Menghiasi Kisi-kisi Angin ini Semuat kuat CV Nah, kalau di bawah ini Kisi-kisi buat mesin Semuat kuat CV Yang di atas ini adalah Kisi-kisi buat AC Gitu Mantap Kok beda ya Beda dong Gara-gara mereka berdua itu Butuh pendinginan yang berbeda Kayak gitu Jadi AC bus ini ditempatkan di atas ini Semuat kuat CV Biar servicenya mudah Kalau rusak di mesinnya Tinggal buka ini Kalau rusak di ACnya Tinggal buka yang sebelah sini Oh iya Di sini ada muffler yang keren banget Gak panas ini ya Gak sih Gak panas lah ya Ini ada muffler Terus di sini ada Cat eye Moto kucing Moto kucing Moto kucing Moto kucing di sini Semuat kuat CV Nah mungkin kayak gitu Semuat kuat CV eksterior Dari New Armada ini Nah kita coba lihat dari Sisi dalamnya Seperti apa sih Seperti apa sih Yuk Kita coba cek sejar Ayo Nah Jar Sekarang kita coba naik ke dalam bisnya ini Jar Yuk ikutin gue Jar Ini adalah Sisi pengemudi Kita coba Jar Boleh Awas nyaman Awas nyaman Awas nyaman Gara-gara ini pameran Semuat kuat CV Kita juga harus menjaga Apa namanya Attitude ya Sari pameran Jadi kita Jangan Mengoperasikan Hal-hal yang Kita tidak tahu fungsinya Kayak gitu Jadi kita hanya cuman Melihat-lihat aja Semuat CV ya Ini pertama kali gue pegang Sertir Volvo Kalau di ETS sering sih Saya juga kok Tapi kalau di Real world baru ini Jar Tapi ini nyaman sih Misal kita jadi driver bus Ini enak sih Visibilitas juga luas Terus abis itu Ini juga Setirnya juga enak Cuman Kayaknya Tuh Satu Jar Armrest nya kurang Kalau untuk driver jarak jauh Ya ini Persepsi gue ya Jar Kalau jarak jauh Kita kayaknya lebih Nyaman Kalau kita pakai armrest Di sebelah kiri Dan juga di sebelah kanan Kayak gitu sih Nah Samarko Pasifi Dia disini menggunakan Transmisi otomatis Samarko Pasifi Gue kirain tadi ini Apa namanya Buat rem tangan Ternyata ini buat transmisi Kayak gitu Jadi Buat orang Indonesia Nggak terlalu kagok lah ya Transmisinya disini Kayak gitu Dan rem tangannya di sebelah sini Yang Kecil banget ini Kecil banget ya Ini gue takut kesentuh Atau gimana ya Makanya Kalau kalian masuk Di perhatikan lagi Lebih hati-hati Kayak gitu Kita coba lihat di sisi penumpangnya Ya Jar Ntar gue nyaman disini Jar Udah nyaman sih emang Nah Samarko Pasifi Sekarang gue udah ada Di dalam Apa ya namanya ya Di dalam cabin penumpangnya lah Samarko Pasifi Dari Aeros Blend Fusion ini Dari New Armada Disini dia Menggunakan kursi dari High Rimba Kencana Top tiernya kursi di Indonesia itu Jar Dan yang Gue Yang lebih bagusnya lagi Jar Disini dia menggunakan Seatbelt Jar Di semua penumpangnya Ini udah terjamin Terjamin Dan dia rutinnya jauh Jadi Keselamatannya harus diperhatikan Kayak gitu Mantap Terus disini Di atas ada kompartemen Buat penyimpanan Jar Meskipun cukup Gak ya lega-lega banget Cukup ini Jar Dan nutupnya Kayak Ala-ala cabin pesawat Kayak gitu ya Nah Kita coba duduk di Kursi Hai Riba Kencana nya Jar Kita coba Jar Aduh Emang gak pernah salah ya Riba Kencana ya Dan kita bisa menggunakan Seatbelt yang seperti Di pesawat ini Jar Seatbelt nya bener-bener Seperti di pesawat Kalau kita mau rilis Kita tinggal buka gini aja Oh iya Persis di pesawat Tuh Jar Enak banget Jar Kalau dipakai gini Jar Jadi kita kalau tidur tuh gak bakal Gak bakal ke orang lain gitu Biasanya kan ada doi yang tidur Kayak Nyung orang lain gitu ya Nah yang bagus Jar Di bawah gue Jar Ada buat footrest nya Jar Beduh Wah Nyamain Jar Ini udah gini Bisa di reclining Bentar Bisa di reclining Wah Enak banget Jar Jar Tidur sih ini Palu Makassar Jar Beuh Tidur doang itu Tidur Kak Dini mungkin di kelas eksekutifnya ya Kita coba di kelas slipper nya di belakang Boleh Kita coba cek Apakah senyaman ini juga Kayaknya lebih nyaman sih harusnya ya Yuk Kita coba cek Jar Nah Sekarang Pak Sivi Sebelum ke belakang kita lihat disini ada toiletnya nih Sebelah kanan Jadi toilet ini bisa dipakai buat Kelas depan dan juga kelas di belakang Kayak gitu Semua orang bisa pakai Semua orang bisa pakai Terus sebelah sini Jar Di dekat tangga turun ini Turun atau naik ini Disini ada dispenser nya nih Biasanya disini buat Kopi-kopi Pop mee Makanan dan lain-lain Kayak gitu Jadi servisnya lumayan bagus nih Dari Raja Trans Sekarang kita lihat dalam toiletnya nih Seperti apa Ayo Jar Nah Sekarang gua ada di dalam toiletnya nih Mungkin enggak berisik ya Kira-kira ada eksosnya nyala gitu Saya matiin dulu ya Enggak usah Gelam nanti Emang iya? Iya gelam nanti Nah disini menurut gua Toilet bus yang cukup Luas Dari biasanya Dan ini dia menggunakan WC Jongkok gitu Eh Menggunakan toilet duduk Menggunakan toilet duduk Menggunakan toilet duduk Dan juga disini ada wastafel nya nih Ya gitu Ada wastafel Ada tisu Mungkin tinggal naruh parfum Dan sebagainya Jadi lebih mantap Dan kita bisa mengacak disini Refleksi diri Introspeksi diri Ya gitu Lepasnya disini Nah Oke Dari toiletnya Mantap Dan juga cukup lebar Kita lihat di bagian belakangnya Ayo Jar Ayo Langsung masih free Sekarang gua ada di bagian sleepernya nih Ada di bagian belakangnya Kira-kira ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sebilan, sepuluh Ada sepuluh kursi Sampai belakang ya? Iya lah Belakang cuma ada di bagian atas doang Kayak gitu Sekarang kita coba naik ya Jar Sekarang kita coba naik yang bagian atas Nah kita naiknya gini Kita menggunakan teknik Bila diri Gara-gara padanya yang tidak Percil Jadi kita harus sedikit kung fu tadi ya Tapi ini Kalau tadi Enak jarin depan Ini tidur loh Belum bertidur Dan tinggi gua 170 cm Dan ini tidak mentok jarin bawahnya Jar Enak banget Jar Waduh Di atas masih ada Space lagi Di depan ada TV Wah Di sini ada Punya lower AC sendiri Jar Terus punya lampu sendiri Bisa kita matiin Bisa kita nyalain Wah Kalau mau privacy lagi kita Ada gordin di sini Ini juga bisa ditutup kalau Butuh Reversi lebih tuh Ya mungkin Reversi Nah Dan di sini Ada armrest nya Jar Tuh Oke juga ini Nah Kalau armrest nya diturun ini lebih enak Jar Jadi mau di bagian atas maupun bagian bawah Dia sama Dan lihatin loh Jar Di depan ada TV nya Jar Tuh Mantap banget Ada entertainment system nya yang mantap banget Terus Kalau kalian Naik yang Slipper ini Kalian kayak mempunyai Daerah kekuasaan tersendiri Kayak gitu Tapi kalau barang-barang perintilan Ternyata mana ya Kalau perintilan ini ada Beberapa Sedikit kompatemen di sejarah di sini Di sini ada buat nora HP Di sini juga bisa Di sini ada chargeran Di sini sama Masivy Terus di sini ada cup holder juga Dua buah Mungkin itu Yang ada di dalam interior Passenger nya Begitu Dari Aero 9 Fusion By New Armada Mantap Nah Sahabat ke Masivy Gimana? Eksterior dan juga interior Dari karoseri New Armada ini Menurut lu Gimana nih Jar? Kalau menurut gue Keren banget sih Reng Apalagi Dia bisa gabungin Dua kelas yang berbeda Dalam satu bus Gokil sih Yoi Jar Jadi kita bisa milih tuh Jar Mau kelas yang eksekutif Atau kelas tiduran Hahaha Tiduran Slipper kali Hahaha Sama aja Jar Kapan-kapan Boleh tuh kita cobain Trip pakai bus ini Reng Moleh Oh iya sahabat ke Masivy Kalau kalian suka Jangan lupa ya Klik like, komen, dan juga subscribe channel youtube Kompas TV Sampai jumpa di video Ranger Oto selanjutnya Dadah 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 selamat menikmati